Nah jadi Rege ini Insektisida 50SC Ini memiliki bahan aktif Vipronil, ini merupakan Racun kontak dan lambung Berbentuk pekatan yang dapat Diemulsikan dan digunakan Untuk mengenalikan hama Pada tanaman cabai Kalau disini keterangan cabai Tapi sebenarnya tidak masalah Kita tidak terpengaruh mengenai disini Tapi yang jelas kita memahaminya Disini kita bermain di bahan aktif Jadi bahan aktif Vipronil ini cukup bagus untuk Mengendalikan hama khususnya Ulat pelipat daun Ulat penggerek batang dan yang lainnya Nah ada pun untuk fungisida Yang saya pakai yaitu ini Deniz, ini bahan aktif 75% Dan nanti kita tambah KCL, terus kita tambah dengan APSA, ini perkatnya Kalau kita Mengendalikan hama penggerek batang Dan ulat pelipat daun Usahakan kita Tambah dengan perkat Karena Kondisi hama itu Berada di dalam daun Ya untuk hama pelipat daun Dan Kondisi hama itu Di dalam batang Itu untuk penggerek batang Jadi kita usahakan Tambah perkat Agar lebih maksimal Cara kerja dari Insek disida Yang kita gunakan Dalam mengendalikan hama Pada tenaman padi Oke ya kawan-kawan Jadi bisa dipahami Nah ada pun Kita tambah dengan cuan Yaitu pupuk oreacair Kita pakai dosis Kurang lebih ini 9 tutup ya 9 tutup Untuk 1 tanki 16 liter ya Jadi kita tambah dosisnya Untuk lahan 2 ya Lahan 2 sini Oke kawan-kawan Langsung aja Kita racik namuanya Nah untuk Apa Fungisida Kita pakai 2 sendok ya Nah ini Oh maaf 1 sendok ya Karena hanya untuk Pencegahan Bukan untuk pengendalian Nah ini Kita pakai 1 sendok Nah lalu Kita tambahkan Dengan GPT Gibro ya Nah GPT Gibro nya Ini kan kawan Untuk di lahan Setengah hetar ini Kita tambah GPT Gibro 10 SP Tadi rencana Mau saya bagikan video sendiri Tapi daripada Banyak video Lebih baik Saya gabungkan kan kawan Nah ini GPT Gibro nya Langsung Kita tuangkan Seperti ini Satu tangki Satu ya Kan kawan Nah cuman dalam hal ini Saya mau uji coba Satu tangki Saya kasih dua ya Nanti bagaimana hasilnya Tonton aja video saya ini Kan kawan ya Agar teman-teman nanti Bisa lihat Updatean Perkembangan tanaman Padi saya Terbaru ya Jadi nanti Apa Tanaman Padi yang menggunakan GPT Gibro Dan Tidak ya kan kawan Dan ini untuk Aplikasi penyemprotan Satu tangki Saya kasih dua Nah ini ya Dua ya Usia padi Yaitu 42 HST Nah udah Lalu kita aduk-aduk lagi Kan kawan Aduk Nah selanjutnya Kita campur Insektisida Regenya Kita buka dulu Kan kawan Nah kita menggunakan Bosis yaitu 50 mili Dalam Satu tangki 16 liter Nah ini Jadi dia akan tahu Seperti ini Nah dosis yang kita pakai 50 mili Nah udah Tuangkan Setelah itu Kita tambah KCL nya Ya KCL kita menggunakan Dosis 100 mili Dalam Satu tangki 16 liter Ini takaran 50 mili Kan kawan Nah sudah Lalu Kita tambah Cuan ya Pupuk Orea cairnya Nah ini Sudah Saya taruh Di Apa Gelasnya Tinggal Tentuangkan Seperti ini Nah bila sudah Langsung Kita kasih Perekatnya Untuk Perekat Saya kasih Satu Tutupnya Seperti ini Seperti ini Fungisida 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 Terus CPT Dan Bubuk Orea cairnya Sekaligus Perekat Dalam rangka Mengendalikan Hama Ulat pelipat daun Ulat gulung Pada tanaman padi Di lahan Di lahan 2 Saya ini Tanaman padi MR 219 Nah Sekali lagi Saya coba Jelaskan Kawan-kawan Nah Ini lahan Saya Jadi nanti Yang sebelah Sini Saya menggunakan JPT Gibro Yang Sebelah Sana Kita tidak Menggunakan JPT Gibro Nah Itu sama Untuk Perbandingan Di lahan 4 Saya juga Begitu Jadi Setengah Kita menggunakan JPT Gibro Yang setengahnya Tidak Jadi teman-teman Nanti bisa Lihat Bagaimana Perbandingan Tanaman padi Saya Yang menggunakan JPT Gibro Dan Tidak Dan Pada kali ini Saya mengendalikan Hama Pelipat daun Jadi teman-teman Silahkan Subscribe Serta aktifkan Notifikasinya Agar teman-teman Bisa lihat Updatean Perkembangan Tanaman padi Saya Dan Perlu diketahui Juga Teman-teman Untuk Di lahan 2 Saya ini Khususnya Tanaman padi MR219 Saya ini Ini tanpa Pupuk Tabur Sama sekali Jadi Kita hanya Mengandalkan Pupuk cair Dan Nutrisi-nutrisi Tambahan Yang Kita berikan Pada Tanaman padi MR219 Di lahan 2 ini Ya teman-teman Jadi jangan lupa Subscribe Agar teman-teman Juga bisa Mengetahui Hasil Akhirnya Yang jelas Saya ini Lagi Uji coba Bagaimana Hasil Akhirnya Ya Kawan-kawan Ya mudah-mudahan Hasilnya Bisa Maksimal Seperti Halnya Kita kasih Pupuk Tabur Oke teman-teman Sampai sini Ya Seperti ini Kondisinya Tanaman padi saya Jangan lupa Subscribe Dan Dibagikan Agar saya lebih Semangat Membuat konten-konten Terbaru Tentang dunia Pertanian Dan yang lainnya Oke Kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh